Halo semuanya, di video kali ini, aku mau membuat masker wajah dan juga scrub untuk tubuh yang terbuat dari daun moringa atau daun kelor. Simak terus ya videonya sampai habis. Pertama, disini aku sudah siapkan daun kelor atau daun moringa. Daun ini tuh biasanya bisa dikonsumsi maupun dibuat masker dan juga obat alami. Nah, faktanya daun moringa ini sangat efektif untuk mencerahkan kulit. Jadi, kali ini aku mau membuat masker yang terbuat dari daun moringa. Untuk proses pembuatannya, disini aku sudah siapkan segenggam daun kelor atau daun moringa, yang masih segar dan berwarna hijau ya. Bahan yang kedua, yaitu air lemon. Bahan yang ketiga, susu bubu. Kemudian, madu murni dan yang terakhir, air mawar. Selanjutnya, disini aku sudah siapkan mesin penghalus. Kemudian, masukkan daun kelor atau daun moringa yang sudah dibersihkan. Selanjutnya, tambahkan 2-3 sendok air lemon. Kemudian, tambahkan 1 sendok susu bubuk. Susu ini penting banget. Hampir semua masker, aku selalu pakai susu bubuk. Untuk hasil yang lebih maksimal, aku menambahkan 1-2 sendok makan madu. Selanjutnya, tambahkan air mawar secukupnya. Oh ya, kalian bisa menggantinya dengan air mineral. Setelah dihaluskan, hasilnya akan seperti ini. Warnanya hijau cantik, wanginya relaxing banget. Dan ini tuh lembut dan teksturnya kering. Daun moringa ini memiliki kandungan klorofil yang sangat tinggi. Terlihat dari warnanya, hijau cantik. Dan ini tuh sangat lembut banget di kulit. Daun moringa ini memiliki kandungan vitamin mineral seperti kalsium, kalium, pospor, dan juga sangat tinggi antioksidan. Daun moringa memiliki vitamin A yang sangat tinggi, sehingga mampu meregenerasi sel kulit mati. Masker daun moringa ini sangat efektif digunakan untuk semua jenis kulit, yaitu kulit kering, kulit normal, maupun kulit berjerawat. Kandungan vitamin C dan juga vitamin E yang tinggi di dalam daun moringa sangat baik untuk meningkatkan kolagen kulit, menghaluskan kulit, mencegah hiperpigmentasi kulit, atau timbulnya noda hitam. Daun kelor juga sangat efektif untuk menutrisi kulit, mencegah pori-pori membesar, dan juga menghindari kerutan serta noda hitam. Penggunaan masker moringa ini sangat efektif untuk merelaksasi kulit. Sensasi dinginnya di kulit membuat kulit lebih halus dan lembut. Daun moringa selain dapat digunakan untuk masker wajah, tapi juga dapat digunakan untuk lulur atau scrub tubuh. Dan ini tuh bener-bener efektif untuk mencerahkan kulit. Selamat mencoba! Semoga bermanfaat!